Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat resep olahan tahu Cuma 3 bahan tapi rasanya enak banget jadinya Cocok banget dicebil untuk segala suasana Aku yakin kalau kalian coba pasti ketagihan Mau tau bahannya apa aja dan gimana cara buatnya Nonton terus video ini sampai selesai Tapi sebelum itu yang belum subscribe Di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tanda loncengnya Pertama-tama masukkan 2 butir telur ke dalam cuper atau blender Ini aku pakai biar praktis aja ya Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung bumbu Boleh merekap aja Lalu tuang kurang lebih 50 ml air Kemudian campur hingga rata Kalau nggak punya cuper atau blender bisa diaduk manual ya Pakai sendok atau whisker Pindahkan dulu telurnya ke wadah lain Soalnya cupernya mau dipakai lagi Tidak perlu dibilas atau dicuci lagi ya Langsung masukkan 4 potong tahu Kebetulan stok tahunya adanya yang kuning Jadi pakai ini Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung bumbu Nyalakan cuper hingga tahunya halus dan tercampur rata dengan tepung Kalau nggak punya cuper atau blender bisa dihaluskan tahunya secara manual Pakai apa aja yang penting halus ya Selanjutnya siapkan teflon Aku pakai ukuran diameter 18 cm Olesi dengan sedikit minyak Biarkan hingga panas Panasinya pakai api sedang Setelah teflon panas Tuang 1 sendok sayur adonan telurnya Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya Ratakan ke seluruh permukaan datar teflon Panaskan hingga permukaan dadar telurnya kering dan matang Lakukan hal yang sama hingga dadar telurnya selesai Selanjutnya ambil adonan tahu halus Bagi 4 sama banyak adonan tahunya Karena kulit dadarnya jadinya 4 lembar Letakkan adonan tahu memanjang di bagian pinggir kulit dadar Lalu gulung sambil ditekan perlahan biar merekat padat Jadinya 4 gulungan seperti ini Tadi aku sudah panaskan kukusan terlebih dahulu Ini sudah mendidih Olesi permukaannya dengan minyak Biar tahu gulungnya nanti gak lengket saat dikeluarkan Kukus tahu gulungnya kurang lebih 7-10 menit Atau hingga bagian tengahnya matang Ini sudah matang Keluarkan dulu tahunya dari kukusan Selanjutnya potong-potong serong tahu gulungnya Tahu gulungnya ini masih panas ya Aku potong-potong Kalau mau didinginkan dulu juga gak apa-apa Atau tanpa dipotong disimpan dalam kulkas sebagai stok juga bisa Selanjutnya siapkan wadah Tambahkan 1 sendok makan tepung bumbu Dan 3 atau 4 sendok makan air Bikinnya sedikit aja dulu Nanti kalau kurang bisa ditambah lagi dengan takaran yang sama Biar gak mubazir Celupkan potongan-potongan tahu Balur ke semua permukaannya Nyalakan kompor dengan api sedang Panaskan minyak Lalu goreng hingga kecoklatan Atau hingga matang Setelah matang Angkat dan tiriskan Alhamdulillah Cemilannya udah jadi Biar makin nikmat Makannya dicocolin pakai mayones dan saus tomat Atau saus sambal Seperti ini Rasanya enak banget Kalian wajib coba ya Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah Also Terima kasih.